kambung lagi sama video gua hehehe doi channel Oke sahabat semua kali ini ketemu lagi ya sama channel gue jadi kali ini sore nih gue tampilnya masih di belakang layar ya enggak seperti biasanya gitu di depan kamera kali ini gue masih di belakang layar soalnya gue masih kurang feed ya guys Oke ini langsung aja ke topik ya sesuai dengan judul jadi eh judul ini pun buat permintaan temen-temen gue ya yang 100 peng request nya udah 100% ya udahlah enggak ada salahnya gue coba ya ya lumayan buat nambah nambah konten hahaha Oke ini buat temen-temen yang sedang patah hati atau lagi sakit hati hihihi coba deh simak ya baik-baik mudah-mudahan setelah menengah tips-tips yang mau gue nyebabkan temen-temen terhilang ya dari yang namanya sakit hati hihihi sebenarnya teman-teman itu apa sih penyebabnya sakit hati aduh si abang pakai nanya yang namanya sakit hati hati ya putus cinta bang hihihi mengajarkanku memang cinta Yes yang namanya sakit hati sakit ya hihihi harinya gitu ya Oke jadi ini yang pertama Hai walaupun temen-temen sudah berupaya gitu ya sekewa dengan tenaga ya serta dengan semua usaha untuk mengobatinya eh dirilu gitu namun hasil cara tersebut enggak berhasil ya ini disebut namanya buku harian sambil meresapi oke dan ke yang kedua cobalah teman-teman kan khususnya nih yang sudah menjalin hubungan yang sudah sering ya ngobrol bareng gitu kan yang pastinya kan ada kenangan-kenangan gitu ya nah ini cobalah kenangan-kenangan tersebut kamu buang gai contohnya seperti barang-barang di tempat kamu saat berduaannya atau pemberian dari dia coba deh kamu kamu buang nah bila teman-teman tinggal berdekatan dengannya pindahlah untuk sementara waktu ya nah singkirkan foto-foto dia gitu jadi berhenti mendengarkan lagu-lagu yang sempet dulu teman-teman pernah saling menyukai berduaan di genggamlah erat anggapku sebagai sosok penguat jikalau percaya kira secara dewasa guy yang terus menjagamu dan berikan rasa damai yakinkan diri lu bisa Hai berubah ya Hai menjadi yang terbaik jadi yakinlah pada kekuatan diri kamu masih banyak kebahagiaan yang di luar sana kamu boleh gagal dengan satu orang tetapi kan belum tentu dengan orang lain yang enggak jadilah cobalah terus berpikir dewasa ya jangan gara-gara satu orang kamu terpuruk ihihi bisa Oke ini lanjut Nah setelah itu cobalah teman-teman berolahraga ya berikan satu suntikan indah agar dapat orang gaya jadi aliran enderfin juga akan menambah semangat serta bisa membantu tubuh diri kamu tetap sehat ya Nah dengan olahraga bisa membantu teman-teman mempercepat melihat proses pemulihan dari stres ya yang disebabkan terkurang setenaga dan pikiran lantaran sakit-sakit karena patah hati hihi nah meskipun teman-teman sedang patah hati saran gue sih cobalah konsumsi makanan yang sehat ya hihi karena kenapa stres yang begitu luas yang teman-teman merasakan kadang-kadang membuat pola makan tidak teratur ya jadi eh saran gue cobalah teteplah konsumsi makanan yang sehat supaya teman-teman mempunyai ya cukup tenaga gitu untuk berpikir dengan jernih menghadapi persoalan yang tengah menempaknya ya Nah meskipun sedang patah hati enggak usah malu jadilah manusia cengeng hihi hihi ya jadilah manusia cengeng gak masalah lelaki hidup dalam mitos nih katanya kejantanan hehehe entah mengapa budaya anti cengeng ya di kalangan karena lelaki ya selalu dipertahankan ya untuk mitos itu lelaki biasanya lebih suka memendam sendiri problemnya ini kata psikologi itulah satu diantara pemicu kenapa lelaki lebih banyak bunuh diri karena patah hati daripada perempuan jadi bilang kamu adalah seorang lelaki atau perempuan cengeng bukanlah hal-hal yang salah ya enggak orang yang patah hati wajib hukumnya untuk cengeng hihi kita cuma butuh mengeluarkan isi hati aja ya enggak dan kita akan terperanjat setelah menemui fakta banyak kok di luar sana orang-orang ya yang bersedia mendengarkan kita tidak ada jalan lain untuk menyembuhkan tekanan yang bertumpuk-tumpuk di dalam hati selain mengeluarkannya jadi teman-teman enggak usah malu lah ya untuk belajar cengeng hihi sengeng dalam arti mengeluarkan unek-unek ya lewat kekuranganmu yang kau cobalah teman-teman melawan yang namanya rasa takut lewati hari-hari penuh dengan jadi dengan berakhirnya satu hubungan yang terjadi secara mendadak nih ya enggak seperti dipaksa mengubah rutinitas dengan tiba-tiba bener gak sih nah supaya tidak takut menghadapinya cobalah berpikirlah bijaksana kalau kamu sudah mendapatkan pengalaman baru dari persiwa ini yakni pematangan emoksi yang nyatanya dapat memperkuat karakter diri kamu guy ya enggak sampai kita temukan nah ini cobalah memperluas pergaulan rasa sedih yang mendalam seringkali dihadapi oleh seseorang yang relatif meratapi serta mengurung diri hihihi setelah berakhirnya satu hubungan sedih nggak bu cobalah teman-teman perluas pergaulan dengan lingkungan di sekeliling lu ya Nah bila di bila diri lu dulu nih seringkali gitu melarang kamu untuk bergaul dengan teman-teman nah saat ini kamu mempunyai waktu yang luas ya untuk mengatur kebebasan untuk melakukannya jadi gunakanlah untuk sebaik mungkin memperluas pergaulan ya guys nah meskipun sedang hati saran gue cobalah tingkatkan keimanan ya putus cinta memang sih membuat patah hati ya rasa sakit yang tidak tertahankan terkadang membuat seseorang berpikir dan melakukan tindakan yang diluar batas kewajaran bener gak sih contohnya seperti bunuh diri ini yang kalah iman cobalah teman-teman tingkatkan keimanan carilah obat penyembuhnya dengan lebih banyak melakukan ibadah yang ada ingatlah kalau Tuhan sangat mencintai kita lebih daripada segala hal yang ada di buka bumi ini percaya enggak kalau gue percaya hisi hisi jadi ingatlah kalau hati yang senang adalah obat oke hati yang senang adalah obat namun semangat yang patah dapat keringkan tulang percaya oke ya Nah ini cobalah teman-teman untuk putus kontak dengannya kamu harus memutus komunikasi untuk beberapa waktu mungkin saja hal semacam ini eh berat ya buat diri kamu gitu tapi bila kamu masih tetap terus menghubungi serta berjumpa dengannya kamu jadi tidak akan bisa move on darinya percaya enggak ih kamu selalu terbayang-bayang itu bila tetap saja masih selamat menikmati selamat menikmati